Ini ada beberapa pertanyaan, dikatakan bahwa agar cinta pada agama maka berkorbanlah untuk agama. Maka ada orang yang bertanya, lebih dulu mana? Setelah korban baru orang bisa cinta atau setelah cinta baru orang bisa korban. Kedua-duanya benar, supaya kita kuat perlu makan, setelah makan jadi kuat. Jadi kedua-duanya ini benar gitu. Ada orang setelah cinta korban, ada juga orang yang cintanya sebenarnya baru sedikit. Terus korban-korban cintanya jadi meningkat. Seperti orang yang lemah sekali, mau makan nggak bisa. Untuk makan itu perlu kekuatan. Tapi nanti setelah makan, tambah kuat. Nah gitu. Jadi pengorbanan menimbulkan kecintaan, kecintaan menimbulkan pengorbanan. Ya, itu aja. Waan Allah.